Putra sulung Ridwan Kamil dan Atalia Prarathia, Emeril Khan Mumtaz diketahui memang sudah meninggal dunia. Eril sapaan akrab Emeril Khan Mumtaz pergi untuk selama-lamanya usai tenggelam di sungai Are, Swiss. Kepergian Eril yang begitu mendadak pun menyisakan luka yang mendalam. Termasuk untuk orang tua, adik, serta keluarga besarnya. Kendati demikian, Ridwan Kamil dan Atalia Prarathia mengaku sudah ikhlas atas kepergian sang putra kehadapan Tuhan. Sekitaran awal tahun 2023 lalu, Ridwan Kamil sempat mengabarkan perihal penemuan mata air. Yang ditemukan di dekat makam Almarhum Emeril Khan Mumtaz atau akrab di Sapa Eril. Lokasi mata air itu pun masih berada di sekitaran masjid dekat makam Eril. Melalui Instagram pribadinya, Ridwan Kamil, Sabtu 7 Januari 2023 silam, Ridwan Kamil membagikan postingan video singkat yang memperlihatkan air yang mengalir deras. Pihaknya menyebut mata air tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan warga. Termasuk akan digunakan untuk irigasi hingga air minum warga. Dalam caption, suami Atalia Prarathia ini turut mengenang mendiang Eril semasa hidup. Ditemukan mata air di dekat makam Ananda Eril. Masya Allah Alhamdulillah Begitu rupa cerita-cerita baik yang membersamaimu saat dulu maupun sekarang. Al-Fatihah Insya Allah air ini akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sekitar baik irigasi maupun air minum warga, tulis Ridwan Kamil. Dan kini, melansir dari postingan Instagram pribadinya yang diunggah Jumat, 30 Juni 2023, Ridwan Kamil merealisasikan apa yang dulu pernah diucapkannya. Ya, pada momen tersebut, sang gubernur Jawa Barat itu memperlihatkan video penampakan mata air dekat makam Eril yang sudah dibangunkan penampungan. Usut punya usut, terungkap pula bahwa mata air yang ditemukan dekat makam Eril ternyata berjumlah 4 aliran. Ternyata ada 4 mata air, di ditemukan di dekat makam Eril. Semuanya disalurkan kebab penampungan untuk Insya Allah dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Dan airnya jernih sekali. Alhamdulillah, tulis Ridwan Kamil di kolom caption postingannya. Sontak saja, usai diunggah postingan tersebut langsung banjir komentar dari netizen.